Hai ah sakit bete oke paro men paro jaman dulu gila tuh sakit banget kan entah mabru you got friends in me you got a friend in me eh what's up mabru, jadi kemarin mabruya ocah abis scream melawan EMT atau juaranya dari Singapura mabru ya atau mereka juga pernah lah juara di server Garena mabru nah salah satu player dari mereka mabru ya EMT Irfan J itu ada yang pakai cicom mabru dan itu bagus banget ya bahkan dia yang pakai cicom itu bisa menyetarakan sama orang-orang yang pakai senjata meta sekarang ya kayak Mekten atau Seber 4 ya mabru ya bahkan bisa lebih bagus kalau makanya itu benar mabru ya jadi kemarin mabruya abis scream itu ocah langsung tanyain ya ocah langsung DM Instagramnya Irfan J ya untuk Mekten Ticim atau Gunsmith ya untuk ocah review juga mabru karena bisa jadi cicom ini metal banget ya mabru oke tapi ocah di ranked gak ada tuh yang ngeliat orang pakai cicom baru kebanyakan SMG nya ya Mekten atau Seber 4 mabru ya nah kebetulan ocah udah nge-review cicom kemarin ya dan menurut ocah sih itu masih agak biasa banget tapi ocah bingung nih kenapa si Irfan J ini makanya tuh enak banget mabru ya ketika scream itu bisa nge-kill banyak terus pakai cicom udah yuk langsung aja mabru ocah tas kerenkan mabru udah dikasih racikan ya ya ntar ocah kasih tau di akhir video kayaknya mabru oke let's go tereng 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 kemarin review cicomnya gak pakai skin mabru sekarang udah pakai skin deh ya oke nyambetnya tanpa barrel loh mabru ya dan enak jadi 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 mau coba ya ocah bingungin tuh pernah ya di saat-saat ocah face to face sama dia mabru ya ocah sam pracek cicom ini nah ocah pakai mc10 ya pakai cicom ocah sekali bersmart mau depan-depanan ya makanya bingung ya bingung sekali kawan jadi ocah penasaran let's go ini harusnya ocah pakai lightweight mabru kalau kenapa jadi cukup skul kere kawan enggak bekit bete udah kayak paro men paro zaman dulu kalian lihat di mana musuhnya oke mantap oke mantap 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 sayang sekali kawan tapi saya bisa bikin kalian lihat ya tadi tapi saya belum merasa ini buat long range eh mana musuhnya wow aku kuasain mereka wah itu sakit banget sih ada orang nah nice oke boleh boleh wuuu mantap mah bro sakit sih gak perlu barrel ya ternyata ya saya kira perlu barrel ini tuh gak barrel bener-bener kebanyakan gedein mobility ini iya gila tuh sakit banget kan yah ada anjing ya Allah ngeluarin anjing itu ada 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 emang manusia ini maburyah itu lumayan tuh kill luce 20 bagus bagus sampai buat meta ternyata Irfan J ini sangat cerdik sekali yah tapi kayak lightweight kayaknya better jadi balik ternyata gampang ternyata itu lagi mabro gak mati ngelag kan dia oh ngelag dia mabro pantesan aja ngeblink ngeblink ya ampun kenapa disini kenapa pake ternyata oke mantap sebenernya bagusnya tuh incer dada ke atas ya mabro ya kalo pake gicom ini jangan kakinya jangan bluetoothnya incer dada ke atas bagusnya nice ngeblink 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 dan mantap mabroh kuing ganti senjata guys kita bandingin kali ya sama cb4 mabroh kabur dulu kabur mabroh mabroh wooo waduh waduh mantap mabroh mantap mabroh mantap mabroh 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 iyi goed job awesome heck kenapa mabroh joo juga Langsung aja ocah bagiin gun speednya Tuh mah bro ya Pake monolithic suppressor, YKM lightstock, sleet of hand, watch laser tactical, 45 round extended magazine Pake sleet of hand, kayak WCBR4 mah bro ya Kenapa pada pake sleet of hand ya mah bro Kan nambahin mobility, nambahin mobility 1 kalau misalnya terus ngurangin Maksudnya cepetin reloadnya juga 15% Kalau dikurangin 15% berarti ya dicepetin gitu mah bro Dia pake 45 roundnya ini juga Bener-bener movement semua ya mah bro Kecuali monolithic suppressor, bener-bener yang lainnya tuh mobility semua yang digedein Paling sama ini nih, seluruh ya kan Kenapa nggak pake 51? Oh mungkin ini load time-nya lama, kalau 51 mah bro jangan dipake Oke mah bro, menurut kalian gimana nih? Apakah cicom ini sudah fix meta banget mah bro Seolah ini senjata dulu sampah banget ya kan? Seperti yang kita tau ini sampah banget Nggak pernah meta dan semoga saja Setelah ini mah bro ya, ini bakal meta Berarti ini Irfan J yang di pencintus ya oke? Oca mau ucapin terima kasih udah buatin dashboard attachment ini Apalagi dikasih ke Oca gitu kan Untuk dibagiin ke mah bro semuanya Dan yaudah mah bro kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng oke? And yep, see you mah bro Dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you next I'm grateful for my eyes Sub indo by broth3rmax